Dalam mengejar mimpi, sebaiknya tidak ada kata lelah dan menyerah. Meskipun kita sudah menikah, kita sudah punya anak, jangan terburu-buru untuk mengubur mimpi. Justru harus ditumbuhkan terus setiap hari. Halo, perkenalkan saya Nadia Atmaji, seorang student mom yang tengah menempuh studi Master of Digital Media di UCL, London. Saya berada di sini dengan beasiswa LPDP. Selain menjadi pelajar, saya juga adalah seorang content creator yang mengelola channel YouTube Nadia Atmaji, di mana di situ saya berbagi perjuangan saya mendapatkan beasiswa dan juga pengalaman saya selama berada di London dan juga berkeliling Inggris. Jujur awal mulanya, pada saat saya berkuliah di hukum UI, saya itu justru banyak ikut kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik dan komunikasi. Jadi pada saat saya lulus, saya memutuskan, saya hanya ingin bekerja di sebuah tempat yang saya memang sukai dan saya minati. Istilahnya saya passionate gitu ya, yaitu menjadi jurnalis televisi. Alhamdulillah saya diterima sebagai reporter di salah satu TV nasional. Di tahun kelima saya bekerja, saya memutuskan untuk mengambil S2 yang berkaitan dengan pekerjaan saya, yaitu di bidang media, akhirnya keterima. Jadi di Youtube saya, saya pernah cerita, saya itu gagal 4 kali baru dapat LPDP. Nah, ternyata setelah saya cek lagi, saya itu gagalnya totalnya 6 kali. Singkat cerita nih, selama 5 tahun, saya itu 2 kali coba beasiswa Shivening, 2 kali coba beasiswa Australian Awards, dan 2 kali LPDP. Jadi baru berhasil, nah itu di percobaan ketiga LPDP. Oke, gitu ceritanya. Dan ketika dinyatakan lolos LPDP pun, ini dramanya belum selesai. Karena saya itu dinyatakan positif atau hamil, jadi pada saat harus ikut persiapan keberangkatan LPDP itu, dalam keadaan hamil. Jadi pada saat proses keberangkatan ini, saya hamil 5 bulan ikut PK LPDP. Dan jujur aja pada saat itu cukup menantang, karena jadwal LPK itu kan panjang ya, dari subuh sampai hampir tengah malam gitu. Capek banget, tapi ya Alhamdulillah dijalani aja gitu. Drama-nya juga belum selesai sampai di situ, karena begitu saya harusnya kuliah, bayi itu masih kecil banget, masih 3 bulan. Akhirnya saya mencoba untuk mengajukan Diver ke kampus, sempat deg-degan juga, karena balesnya ini lama banget nih, takutnya nggak diperbolehkan, padahal tanggal untuk memulai kuliah tuh sudah semakin dekat gitu ya. Pada akhirnya untungnya diperbolehkan untuk Diver di tahun 2021, dan saya juga melaporkan ke LPDP. Akhirnya saya bisa kuliah di tahun berikutnya. Sambil menunggu kuliah, saya memutuskan untuk membuat bisnis Daily Wear Minot Collection di rumah. Saya bisa tetap berkarya dan menghasilkan uang, meski tidak ke kantor dan di rumah saja. Menurut saya, perempuan juga harus berdaya secara finansial. Penting untuk tidak bergantung pada suami, karena kita harus siap dengan berbagai skenario yang terjadi di depan. Hai, aku lagi di perpustakaan. Ini di bagian politik, hubungan internasional, dan juga public policy. Luas banget kampusnya, dan juga perpustakaannya. Ini aku nemu satu rat yang aku suka banget, karena topiknya sesuai yang aku suka, yaitu media, politics, democracy. Ini ada di sini semuanya. Kunci internal dan eksternal. Untuk yang internal ini datang dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan saya untuk mengambil S2 ini? Tujuan saya adalah, saya ini kan bekerja di bidang media, dan saya masih belum memiliki ilmu untuk menjadi fondasi yang menguatkan. Jadi saya ingin belajar digital media, dengan harapan nantinya bisa berkontribusi lebih besar lagi di bidang digital media dan juga literasi digital. Sementara untuk motivasi eksternal, ini adalah kuncian juga, yaitu dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga ini, karena semua yang orang-orang terdekat saya ini sudah S2, jadi saya sendiri yang belum. Ini jujur aja, JPR, ada social pressure, tapi di saat yang sama, mereka ini sangat-sangat mendukung dengan proofread essay, terus juga latihan wawancara. Di situ saya merasa sangat beruntung juga, karena punya teman-teman yang sama-sama menjadi scholarship hunter. Selain itu juga tentunya, orang tua memegang dukungan yang begitu besar dalam mendapatkan beasiswa ini, dan tentunya juga dari mertua yang mendukung keputusan saya ini. Rencana awalnya, saya akan S2 bersama dengan suami dan anak saya. Jadi emang ideal banget tuh ya, ngekuliah, terus ditemenin sama keluarga, tinggal bersama di Inggris. Tapi kemudian pemerintah Inggris menetapkan Indonesia sebagai negara di dalam red list country. Setiap malam tuh kita berdiskusi, memikirkan kemungkinan apa yang akan terjadi, skenario-skenario apa yang bisa kita ambil. Setelah beberapa malam berdiskusi itu, kami akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat, tetapi memang yang terbaik untuk kondisi keluarga kami, yaitu saya berangkat sendiri. Saya ingat suami saya bilang, udah mah, kamu berangkat, kamu belajar yang fokus, ayahnya biar papa yang jagain. Saya disitu jujur sedih banget, terutama pada saat akhirnya harus pamit, lalu saya ingat anak saya ini memegang kaki saya, seperti tidak terima, dan tidak ingin saya pergi gitu ya. Itu jujur momen yang sedih kalau diingat-ingat lagi. Tapi ya mau gimana lagi, ini memang kondisi yang terbaik untuk keluarga kami. Jujur saja, saya merasa sangat beruntung karena suami saya mendukung keputusan untuk S2 ini. Menurut suami saya, S2 ini adalah sebuah kebutuhan. Seorang mama ini harus cerdas, pintar, dan maju pikirannya. Dan menurut kami, ini juga bisa menjadi contoh untuk anak perempuan kami, bahwa perempuan itu berhak untuk meraih impiannya. Dan ia juga adalah seorang manusia yang mempunyai kebebasan untuk mengambil pilihan. Untungnya, saya mempunyai privilege, yaitu orang tua yang mendukung 100% keputusan kami ini. Bahkan orang tua saya juga ikut mengurus anak saya gitu ya. Dan juga tentunya orang tua dari suami saya, yaitu mertua saya, yang juga sangat mendukung keputusan ini. Kendati demikian, suara-suara sumbang itu tidak terhindarkan, teman-teman. Cibiran, dan banyak yang mempertanyakan keputusan ini, kok tega sih ninggalin anak? Bahkan ada yang mendekat, dan bertanya langsung, Nat, kok kabur sih dari tugas mengurus anak? Saya sih jawabnya santai aja ya. Saya bilang, Wah, Pak, ini udah eranya woman empowerment. Tugas mengurus anak itu bukan cuma tugas emaknya aja, tapi bapaknya juga bisa ngurus. Nah, sekarang nih emaknya lagi izin sekolah. Gitu, Pak. Saya bilang kayak gitu. Kalau ditanya soal kangen keluarga, apalagi anak dan suami, itu pasti banget. Caranya untuk tidak sampai mengganggu aktivitas hari-hari, ya saya juga menyibukkan diri. Saya ikut Persatuan Pelajar Indonesia di Inggris Raya, PPI UK. Lalu juga saya mengikuti kegiatan UCL Photography Society, komunitas penyuka fotografi. Dan tentunya saja membuat konten. Saya suka sekali ya membuat vlog ketika melakukan perjalanan, atau ya seperti ini, membuat konten untuk teman-teman di Indonesia tujuannya untuk bisa menginspirasi dan semoga saja bisa memotivasi buat yang mencari beasiswa. Senang banget. Hari ini London super cerah. Padahal biasanya tuh gloomy. Nah, saya hari ini mau belajar bersama dengan teman kelas. Biasanya kalau ketemu teman dari berbagai negara itu, saya pakai masker batik. Sekalian, promosi budaya Indonesia ya. Yang paling terasa bedanya adalah bangunannya. Effortlessly beautiful. Saya itu kan karantina di daerah Kensington ya. Begitu keluar dari hotel, wah, langsung terpana banget melihat gedung-gedungnya. Karena disitu memang adalah museum district. Ada Natural History Museum, ada Victoria and Albert Museum. Biasanya lihat bangunan kayak gitu hanya di film-film saja. Dan pada saat itu melihat secara langsung, jujur aja bikin cukup berdebar gitu ya. Terus juga dari bagaimana masyarakatnya itu merawat sejarah. Terutama pemerintahnya itu seperti memang mempertahankan bangunan-bangunannya. Seperti misalnya bangunan biasa aja, misalnya ada sejarahnya, mereka akan taruh keterangannya di situ. Misalnya siapa dulu tinggal di sini, atau juga ada banyak memorial yang menunjukkan nilai-nilai sejarah. Selain itu budaya belajar dan mengajar di sini. Biasanya dulu di S1 saya itu tidak pernah belajar terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Jadi langsung saja belajar yang diajarkan di kelas. Lalu percaya sajalah dosen yang ngomong apa. Tidak pernah ditantang untuk critical thinking, berpikir kritis, menentang dalam artian akademis ya, menentang dosen gitu ya. Tetapi kalau kesulitan pun, dari pihak dosen itu akan dengan senang hati membantu. Dan inilah yang membuat saya sangat senang, karena kalau kita mengajukan pertanyaan itu sangat diapresiasi, dan diberikan jawaban yang sangat nurturing, sangat dibimbing gitu ya. Bahkan ruang untuk diskusi itu sangat terbuka dengan dosen. Pesan saya untuk seluruh perempuan Indonesia dalam mengejar mimpi, sebaiknya tidak ada kata lelah dan menyerah. Meskipun kita sudah menikah, kita sudah punya anak, jangan terburu-buru untuk mengubur mimpi. Justru harus ditumbuhkan terus setiap hari. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya di langkah di tempat rantau ini. Saya juga akan sangat berterima kasih jika kamu mau mampir dan subscribe di channel Youtube saya, Nadia Atmaji. Daaah! Terima kasih sudah menonton!